Hai guys ketemu lagi bersama saya di channel pencindom sim di video kali ini kita akan membuat tutorial layangan Jotek blolong teman-teman dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 meter gitu ya dan ini kerangkanya untuk kerangkanya seperti biasa sangat simple yaitu satu kerangka sayap satu kerangka lurus pinggang kepala sama dua kerangka ekor itu aja ya untuk ukuran kerangkanya yang pertama itu saya ukur dulu kerangka lengkung ya teman-teman ini kerangka lengkung untuk kerangka lengkung ukurnya itu 100 cm teman-teman dan yang kedua ada kerangka lurus untuk ukuran kerangka lurus disini ukurnya 67 cm dan selanjutnya ada kerangka kepala untuk ukuran kerangka kepala yaitu 21 cm dan selanjutnya ukuran kerangka pinggang yaitu 21 cm juga kerangka kepala sama pinggang ukurnya sama ya teman-teman dan selanjutnya yang terakhir ada kerangka ekor ini kerangka ekor keli dua untuk ukurnya itu 50 cm teman-teman pastikan membuat kerangka ekor kelenturnya sama bentuknya sama ya biar kita mendapatkan bentuk layangan sama hasil yang bagus untuk itu bagi kalian yang bergabung jangan lupa dukung channel pencinta musim dengan cara klik tombol subscribe like dan share juga ke teman-teman kalian dan sekarang kita langsung saja ke tahap perakitan kerangkanya ya teman-teman yang pertama itu kita rakit dulu kerangka kepalanya teman-teman kita rakit dulu kerangka kepalanya setelah ini lanjut perakitan kerangka pinggangnya ya setelah selesai perakitan kerangka pinggang selanjutnya itu perakitan kerangka sayap atau kerangka lengkungnya itu dan setelah ini lanjut yang terakhir perakitan kerangka ekornya teman-teman setelah selesai perakitan kerangkanya selanjutnya pemasangan tali penarikan kerangkanya teman-teman untuk tali penarikan kerangkanya kita awali dari kerangka ekor setelah itu baru kerangka sayap nyatunya teman-teman pastikan panjang tali dan jarak pasangnya itu sama teman-teman karena itu juga berpengaruh besar sama naikkan layangan kita nanti dan biar bentuk layangan kita bagus ya teman-teman nah dan yang terakhir itu pemasangan tali bagian sisinya teman-teman dan setelah ini saya akan jelaskan setiap ukurannya ya teman-teman dan sekarang lanjut ke pengukuran jarak pasang kerangkanya yang pertama itu kita ukur dari atas dari kerangka kepala menuju kerangka sayap nah untuk ukurnya itu 17 cm teman-teman dari atas menuju kerangka sayap ukurnya itu 17 cm dan dari kepala menuju ke pinggang untuk ukurnya itu 66 cm teman-teman dari kerangka kepala menuju kerangka pinggang ukurnya itu 66 cm dan sekarang lanjut ke pengukuran panjang tali penarikan kepalanya untuk panjang talinya itu 33 cm teman-teman dari kerangka kepala ke sayap ukurnya itu 33 cm dan jaraknya ini jarak tali yang terikat di tengah ukurnya yaitu 18 cm teman-teman dari ujung kerangka sayap ke tengah 18 cm dan selanjutnya panjang tali penarikan kerangka sayap tengah nah disini ukurnya itu 44 cm teman-teman dari kerangka sayap menuju kerangka pinggang ukurnya itu 44 cm dan lanjut tali bagian sisinya sekarang untuk ukurnya disini yaitu 44 sama ya dari ujung kerangka sayap menuju kerangka pinggang ukurnya itu 44 cm dan ekor yang terikat yaitu 3 cm teman-teman dari sini ke pinggang 3 cm dan untuk panjang tali kerangka ekor kita ukur dari kerangka pinggang ke ekor nah untuk ukurnya itu 38 cm teman-teman dari kerangka pinggang menuju kerangka ekor ukurnya itu 38 cm nah itu aja dan sekarang lanjut ke penukupan kerangkanya teman-teman yang pertama itu kita tempel dari kerangka kepala habis itu ke pinggang setelah penukupan ke pinggang baru kita rapikan sedikit ya di ujung-ujung kerangkanya itu kita tempel sekarang kita bentuk dulu plastiknya setelah terbentuk baru kita rapikan tukupannya itu teman-teman untuk kalian yang baru belajar menukup layangan cotek blolong bisa banget ini ditiru karena tukupan seperti ini sangat mudah dan gampang ditiru teman-teman ya ini udah selesai dan sekarang lanjut pemasangan plastik putih bagian sisinya itu teman-teman kita tempel kita tempel aja kita tempel lagi satunya biar sekalian menempel gitu ya baru kita potong dan kita tempel kita cari rapinya teman-teman nah ini udah rapi tinggal pengerapian lagi satu itu bagian sebelahnya ini ya kita rapikan lagi sedikit setelah ini lanjut pemasangan sirip atau gelebernya itu teman-teman ya dan sekarang lanjut pemasangan sirip atau gelebernya teman-teman disini pastikan bentuk gelebernya itu sama ya kiri kanan pastikan sama ya teman-teman seperti ini bentuk layangan cotek blolong yang baru kita buat ya seperti ini teman-teman dan sekarang tinggal kita pasangin tali goji saja ya dan sekarang lanjut pemasangan tali gojinya teman-teman untuk tali gojinya di atas satu dibawah satu ya temen-temen untuk tali gojinya udah terpasang pas di tengah-tengah kerangka sayap sama di atas kerangka pinggangnya ini ya teman-teman kita lihat dari depan nih tali gojinya sini sama di bawah dan sekarang layaknya kita terbangkan teman-teman ya teman-teman dan kali ini kita akan terbangkan layaknya ya inilah cotek blolong sekarang kita akan terbangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman untuk layangan cotep lolongnya sudah mengindang di udara teman-teman bisa dilihat mantap sekali naiknya ya sangat mengindang di udara naiknya sangat jauh sekali teman-teman kita akan kasih tali pendek aja teman-teman ini terlalu tinggi layangnya selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman videonya sampai disini dulu kita ketemu lagi di video selanjutnya jika ada salah kata atau yang kurang jelas saya minta maaf ya teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya selamat menikmati